yang didapatkan oleh organisasi kami, Pantilong, Pusat Tata dan Kualitas Regional. Dan apa yang akan kami sampaikan nanti, akan lebih merupakan semacam environment atau lingkungan di mana polos dan rambang ini diterapkan. Di sini, sekarang kita kata, sementara yang saya baca tadi, yang lebih mudah mengenai apa itu M dan E-nya. Sebenarnya ini adalah, sebenarnya sih, berapa sih demand yang muncul dari sisi pemerintah mengenai M dan E-nya sendiri. Nah, saya, walaupun konteks yang ingin saya gunakan di sini adalah konteks mengenai penerapan EW ini adalah salahnya mengenai bentar legal sekadarnya yang berbualan di sini, pada saat ini ya, untuk terang untuk dikuti untuk ini. Pertama adalah, ada yang segera sisi di Indonesia, kedua penerapan untuk government setingkat daerah, dan tidak ada demokrasi bertingkat lokal. Yang segera sisi di Indonesia sendiri menyebabkan munculnya kebutuhan, penyesuaian kapasitas daerah dari berkata lokal yang sebelumnya tidak diberi peran untuk, ini beri peran cukup untuk kebijakan, sekarang mereka harus mulai memikirkan kebijakannya sendiri, segera sisi di Indonesia sendiri dan juga mendapatkan doberan tanggara yang harus disisirkan sendiri. Dan ini menuntutkan penyesuaian kapasitas di daerah. Kemudian juga dikutupkan berbual berbagai kebijakan baru di istisara untuk penyesuaian keturunan itu. Dan juga tentunya ada yang berbual inovasi, karena ada berbualan di daerah di setiap daerah yang harus diantisipasi oleh daerah tersebut. Mungkin itu tidak, kenapa tidak ada petunjuknya di pusat dan sebagainya, dan daerah itu untuk melakukan inovasi di sini. Ini kemudian, kemudian itu governance yang diterangkan di Indonesia yang juga harus diadopsi oleh daerah. Setidaknya menuntut ikhalkan ini yaitu satu daerah pun harus adanya peribatan stakeholder dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Yang sebelumnya hanya punya pemerintah sendiri, atau bahkan pemerintah sendiri. Pemerintah di daerah sendiri tidak banyak luang melakukan pemerintah-pemerintahnya, tidak akan membuat pemerintah kerjakan, karena kerjakan kata-kata di pusat, waktu itu sekarang harus berbual inovasi, dan kerjakan kebijakan kebijakan. Terus juga harus berbual inovasi yang lain, masyarakat, pemerintah-pemerintah lain, atau politik, dan sebagainya. Ini juga ada yang butuhkan tentang suatu sistem pemerintah yang terbuka. Juga secara khusus pada saat ini ada undang-undang mulai terbuka informasi publik, yang menuntut bahwa ada proses-proses yang terbuka di sana. Dan itu bukan suatu hal yang baru, kayak gue. Itu adalah suatu hal yang baru di daerah. Mungkin juga ada sistem pemerintah yang lebih baik. Karena demand yang muncul dari kelompok-kelompok masyarakat meningkat di tingkat daerah, sehingga pemerintah menjadi lebih dibutuhkan di sini. Dan pada akhirnya juga pada akhirnya akan membuat proses pengambilan keputusan nanti. Sementara itu, di sisi lain, demokrasi pada tingkat lokal. Terutama yang di sini adalah adanya penguatan tutupan dari politik dan kejagaan. Ini yang pada akhirnya akan menyebabkan kompromis atau tutupan inokrasi, antara kejagaan yang sebaiknya seperti apa, dengan politik yang berkembang. Sehingga mungkin dalam beberapa hal seperti dalam program-program pemerintahan pembangunan di saya, itu adalah suatu hal yang sudah dianggap sebagai suatu hal yang standar, dan itu akan terkajar oleh kepentingan dari pemerintahan yang notabili adalah kepentingan politik. Dan ini menyebabkan ketidakstabilan, ketidakpastian. Apakah suatu kebijakan itu akan kejalan A atau B atau apa? Situasi tersebut membawa kembalikan daerah untuk, pertama, pelingkatan intensitas membuatkan berbagai kebijakan baru, baiklah peraturan, tanggaan, dan setiap lain publik. Kemudian juga, mereka juga, itu untuk melakukan pelimbatan beriksaan-beriksaan-beriksaan-beriksaan-beriksaan-beriksaan-beriksaan-beriksaan-beriksaan, yang menyebabkan muncul keuntutan itu, dan mereka membuat sesuatu tersebut yang baru. Proses yang lain yang menginginkan desitalisasi dari keadaan-keadaan saat itu adalah peningkatan dengan kantor politik, utama proses keberadaan dari publik yang sudah dianggap tadi, dan juga kebutuhan terhadap keberadaan kantor baru, dan juga keuntungan baru untuk pembuatan yang di atas. Kantor-antor baru seperti kantor politik, dan juga kantor mungkin dari masyarakat yang dunia terlibat menjadi terlibat. itu suatu hal yang perlu disimbangkan. Kemudian juga ada pengetahuan baru yang seperti, contohnya mengenai pengetahuan mengasai transparansi, yang segumnya tidak ada, itu menjadi ada. Dan tidak ada juga stok pengetahuan itu yang disediakan oleh kota daerah, maupun juga oleh subar-subar pengetahuan lain yang biasa digunakan oleh pemerintah. Karena itu tidak ada suatu proses belajar baru, kimen baru yang muncul di sini. Nah, tiga tersebut disintralisasi, good governance, dari demokrasi lokal, menuntut suatu respon kebijakan baru. Dan yang terpengarap di dalam pelamatan kami, di daerah itu ada data. Setidaknya ya, ini tidak komprehensif, tapi ini ya dasar pengalaman saja. Pengalaman, atas pengalaman, nah itu, ada satu becakan yang berbasis pengetahuan politik, dan ini sangat besar sekali. Jumlahnya, ada satu lagi becakan yang berbasis pengetahuan, yang mereka mencoba melakukan. Adopsi atas pengetahuan-pengetahuan yang ada, maupun pengetahuan yang diproduksi sendiri, untuk menjawab tantangan yang disebut. Namun, jumlah ini mungkin satu-satunya sekali, ada beberapa best practice yang biasa diangkat, yang biasa diangkat seperti perintah kota Solong, dan kota Gume, dan sebagainya. Di situ ada proses, proses becakan yang berbasis pengetahuan yang mereka lakukan. Namun jumlahnya, pada beberapa daerah saja, dan itu tidak jadi mainstream. Yang menjadi mainstream adalah becakan, lebih berbasis pada kepentingan politik, karena mungkin tetap lebih menyenang, memastikan bahwa percayaan itu di setuju dewa, dibanding percayaan itu berkualitas. Berbasis tersebut untuk pemerintah daerah, untuk beresok dengan, yang saya dengar tadi, dengan jawatan tangan yang berbasis tersebut. Sekarang, proses kepentingan pengetahuan, berbasis tersebut untuk berbasis tersebut. Memang tadi ada ada dua, dua lapor, dua tipu logi, satu, ceritanya itu di basis pada pengetahuan, pengetahuan baru, kedua, berbasis mengetahuan. Berbasis pengetahuan, di sisi-bisi di edad ini, berbasis pengetahuan, makanya salah satu faktor penggerak atau direction dari pengetahuan publik di luar itu terdapat pengetahuan politik, hutan sumber lawan, dan kebutuhan mobilisme yang sering dominan di sini. Artinya sebenarnya sisi demand dari pengetahuan itu sebenarnya masih terhambat oleh hal seperti ini. Memangkutan basis pengetahuan dalam proses buatan pengetahuan publik akan sebenarnya akan menjadi kebijakan lebih tepat sasaran dan efisien dalam kekuatan resurs. Kalau kebijakan publik yang tanpa berdasarkan pengetahuan, tetap di inovatif, mengulang kebijakan yang lama dan tidak tepat sasaran, ini adalah asesmen yang kami lakukan atas berbagai kebijakan di daerah-daerah yang tidak berdampil oleh Pak Patilom. Sebenarnya pemerintah daerah yang kami dami banyak sebenarnya sudah memiliki kesadaran akan kebutuhan pentingnya satu hal yang baru, inovasi, dan sebagainya. Namun ketakutan mereka bahwa kebijakan-kebijakan baru yang dihasilkan lewat satu proses yang baik itu ketakutan mereka bahwa itu tidak dituji oleh Pak Patilom itu cukup besar. Biasanya naik dan ikit dan artinya juga juga mereka yang daliap-daliap-aliap mengapa kita harus buat yang seperti ini, kalau ini juga ditolak sekolah yang dilihat di daerah-daerah itu yang ya yang menjadi hambatan dari si timai atas pengetahuan di sini. Asalnya ini adalah bagaimana kami memandang mengenai analisis dampak ini kepercayaan dalam perbaikan kebijakan pemilik di daerah. Nah di sini ada di sini dalam, dalam, ini ada yang, ada dimenset yang pemilita dan supleset. Pemilita adalah lembaga-lembaga yang memproduksi pengetahuan dan juga pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan kebijakan. Nah ini teknologi, mungkin tidak ada teknologi yang biasa gunakan di mana pengetahuan biasanya dibelakang sebagai supleset. Karena-biasanya dia, benar-benar itu menjadi akan dalam konteks yang lain, konteks yang lebih munggu, benar-benar itu menjadi resource, menjadi kebijakan dan sebagainya sebagai supleset. Nah namun dalam hal ini kita anggap sebagai demand. Karena-biasanya di posisinya adalah benar-benar sebagai pemanfaat dari pengetahuan, pemanfaat dari hasil-hasil, mungkin hasil-hasil evaluasi dampak dan sebagainya. Nah ini yang dalam dalam konteks ini kita akan melihat seberapa jauh mereka sebenarnya melakukan demand, seberapa jauh mereka punya insentif untuk menggunakan pengetahuan tersebut. hasil dari satu pekerjaan yang tidak pernah berhubungan itu, misalnya satu program, itu ada impact yang kemudian akan diukur oleh suatu, oleh-oleh-oleh, oleh-oleh, 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 oleh universitas, oleh-oleh, atau juga NGO. Dan di situ akan dihasilkan suatu pengetahuan-pengetahuan yang menjadi bahan untuk proses-proses pembuatan pecahkan berikutnya. Selain itu juga ada sebuah pengetahuan dari luar, yang berpotensi bisa dibuatkan sebagai sebuah pengetahuan baru. Ini adalah siklus ini, sebenarnya adalah siklus peranfaatan pengetahuan yang ideal, yang berpunyai, yang seharusnya ada. Tapi ada berbagai kondisi di mana siklus ini tidak berhasil se-ideal ini. Hasil dampak atau evaluasi dampak dalam posisi ini merupakan salah satu jenis pengetahuan yang dibuatkan oleh perintah dalam perjalanan publik berikutnya. Untuk itu dibutuhkan satu kembangnya yang kemudian melakukan transferasi dari aset evaluasi tersebut, dari evaluasi dampak tersebut, menjadi pengetahuan kebujakan berita di dalam berikutnya. Proses evaluasi ini artinya suatu proses evaluasi dampak yang biasa dilakukan oleh perubahan pemerintah, perubahan pemerintah, dan juga pemerintah dalam pengalaman kami dan perubahan pemerintah tidak bisa langsung serta-merta digunakan sebagai bahan-bahan pemerintah mereka. Tidak berita melakukan pemerintah tahu mengenai adanya laporan-laporan tersebut, tapi bagaimana menerangkan itu sangat praktis. Terbicara, ikut butuh suatu proses traslasi. Dan itu dibutuhkan satu peran lembaga-lembaga lain seperti NGO untuk melakukan transferasi tersebut. Karena juga selain transferasi, lembaga ada suatu proses advokasi yang dibutuhkan untuk mendorong pemerintah memperhatikan hasil evaluasi tersebut. Tanpa itu, proses itu menjadi pejaran. Karena kan seolah-olah hasil-hasil yang muncul di evaluasi yang muncul tersebut, seolah tidak relevan dengan kebutuhan pemerintah. Tapi jika tidak memiliki transaksi, data advokasi, maka relevan tersebut akan terlihat. Nah, selama ini, pemerintah daerah memperhatikan pemerintah berbagai sumber pengetahuan yang setidaknya, yang kalau kami katakan, ada empat. Satu dari pemerintah pusat, misalnya berubahkan, pemerintah, manual, pemerintah, berubahkan, 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 berubahkan. Ini adalah IPR, berapa lagi ya. Ini cukup banyak, cukup dominan. Kedua adalah, saat ini yang mulai infresi itu adalah pengetahuan yang muncul dari lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga, lembaga-lembaga nasional, dolar-lembaga, World Bank, USAID, dolar atau ADP dan sebagainya. Itu menjadi pengetahuan-pengetahuan yang menjadi basis-basis bagi pemerintah mereka. Kemudian juga ada bentuk outsource yang entrawan pemerintah daerah sendiri, yaitu dalam bentuk konsultasi cakabende, pemerintah daerah menyewa konsultasi untuk wajar pemerintah itu. Nah, tapi ada satu hal yang sebenarnya jarang dilakukan, tapi ini di beberapa perayaan aset, maksudnya yang kami ngamati tadi ada di Solo misalnya, atau juga di Jod, Solo juga di Jod. Ada proses pembangunan basis pengetahuan, ada proses inventasi pengetahuan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena itu seperti pembangunan basis pengetahuan, seperti adanya basis pengetahuan yang dibangun sana, adanya event-event-event diskusi dengan masyarakat, diskusi dengan stekologi dan lain-lain sebagainya, yang, apa ya, yang terjuangnya adalah menghasilkan pengetahuan bagi pemerintah diri pemerintah diri pemerintah diri pemerintah diri pemerintah diri pemerintah diri. Mungkin akan bisa padiri dengan pengetahuan yang berikut ini. Tapi pada dinyatanya, bentuk nomor 1, 2, dan 3, itu yang masih lebih dominan. Ketenggantungan pengetahuan daerah pada pemerintah pusat masih sangat-sangat tinggi, dan tentunya, apa yang disuplai pemerintah pusat biasanya bukan evaluasi dampak, tapi lebih merupakan panduan-panduan yang sebenarnya general, yang ini adalah harus mengadopsi penerangkannya. Itu problem yang ini. Yang ini menunjukkan, mengapa banyak bicara daerah, dan yang menjadi seorang lagi tidak nyampung dengan persoalan daerah. Karena pemelotan koma, menurut pemelotan kami adalah karena tergantungan pada pemerintah pusat yang berubah, pemerintah pemerintah pusat yang berubah standarisasi, dan sebagainya yang terlalu besar. Itu juga dari lubang-lubang dolog, lubang-murang interasional. Itu ada misalnya, misalnya standard way transparansi, atau standard way gender sense, gender indikator. Itu rata-rata sifatnya adalah general, umum. Dan mereka harus mengadopsi itu. Tentunya itu bukan, tentunya itu membutuhkan suatu proses yang sulit bagi perasaan. Persoalisi, tapi yang lebih penting lagi adalah ternyata indikator-indikator yang sifatnya umum. Yang tidak berdasarkan dari hasil itu untuk apa, evaluasi darpa, itu sifatnya mungkin juga akan menyebutkan persoalan baru dibanding menyebutkan persoalan yang dicara. Nah, ini yang sebenarnya, setelah itu ada berbagai persoalan, ada diberikan keberuntungan perintah, yang, yang, beberapa hal yang bisa saya panggil sebutkan tadi, tapi yang lainnya adalah penting ini, satu, soal yang paling penting, yang penting adalah, tidak ada rangka kebijakan yang memastikan bahwa proses kebijakan itu sudah sebesar suatu pengetahuan, suatu pengetahuan. Jadi dalam hal ini, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh daerah, kadang-kadang lebih banyak berdasarkan politik, berdasarkan, apa tadi ya, mungkin Pak, cukupnya yang saya kata diberapa tadi, satu imaginasi tertentu, satu pengetahuan tertentu, tapi mereka tidak, mereka tidak, tidak beri data, tidak beri sumber-sumber riset yang valid, dan sebagainya. Dan, dan itu, tidak, dan itu, boleh. Sistem, sistem, sistem noturin jangka kita boleh, dalam-dapat seperti itu. Sistem politik yang ada, memungkinkan. Artinya, artinya sebuah daerah bisa, 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 dulu waktu pada awal otoromi daerah, ada satu bumbing, bumbing mengenai perda, yang, yang sangat, yang sangat lokal, seperti perda-perda mengenai, apa, perda-perda mengenai apa ya, dari busi, dan sebagainya, yang, yang itu, semata-mata berdasarkan dengan daerah tadi. Dan itu, mengapa itu jadi, karena sekarang, karena sekarang, karena dalam itu, tidak, tidak, tidak ada kekurangan yang, yang, mendorong bahwa peraturan, bahwa, bahwa peraturan harus mengacu pada suatu, yang dipercaya, satu daerah tertutup, satu-satu kelompat tertutup. Nah, kalau pun ternyata, suatu daerah, ingin membuat suatu kejagatnya, yang, yang berdasarkan berdasarkan kemahpatan pengetahuan, maka, kadang-kadang, pembiayaan proses itu, kadang-kadang mahal, dan, dan, tidak bisa dibiayai. Eee, dan, suatu ketiga, ada satu anggaran mengenai riset, yang diajukan, diajukan, diajukan pemerintah, di, apa, di, akan, akan, sangat mungkin sekali, dibotong oleh tempat, karena itu tidak, tidak, ya, 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 kemampuan tidak penting. Dan, tidak ada, tidak ada yang lindungi, saya inginan-keinginan, eee, daerah untuk, untuk melakukan proses untuk berjajat yang, yang lebih baik. Karena dana-dana itu, biasa dipotong. Di proses-proses, proses, ke, apa ya? Terus rambut, dikatakan suatu namanya, perusahaan. Perusahaan berusahaan. Iya, perusahaan berusahaan berusahaan berusahaan. Itu, dana-dana sendiri itu, yang, yang, Karena itu daerah cenderung memilih cara yang satu-satu ya yaudah, misalnya terserat saja, atau daerah-daerah yang ingin bagus yaudah, gunakan saja bantuan dari dolar. Artinya, dan ya juga itu bukan sesuatu yang buruk ya tentunya, tapi artinya ketika-ketika ada ADB datang misalnya, Botbank datang, USI datang, tapi dia melakukan satu, ini lho, ini lho, konsep mengenai transparansi daerah yang baik, ini lho, konsep mengenai pengelolaan industri yang baik daerah dan sebagainya, itu tentu untuk timur daerah karena itu lebih kurang, berarti muka 1 tahun sendiri. Walaupun juga ada beberapa teman yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya betul-betul itu sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, pengelolaan kami waktu melakukan advokasi di, advokasi mengenai pemanfaatan, pemanfaatan hasil nikas di Blok Cebu, 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 di Blok Cebu. Ini sedampak yang khas untuk mereka sendiri, karena mereka punya situasi politik, mereka punya situasi ekonomi sendiri, sosial sendiri yang mereka berada di daerah, daerah bigas. Terima kasih. 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 Komplek-komplek yang aku kasih bahas pengetahuan Yang kami lakukan adalah Setelah kita dihadapan Membangun kesempatan antara PSO dan perintah Tentang Artinya ketika kita inginkan PSO dan perintah Kita akan melakukan satu perubahan Bicara-bicara ya Ada satu MOU dulu Bahwa ada satu misi perubahan Yang ada Yang dimiliki oleh NGO Misalnya yang memperbaiki Dibisakan oleh kesehatan atau pendidikan dan sebagainya Pada sisi mana Misalnya pada sisi perbaikan Atau perbaikan Transparansi dari anggaran pendidikan Dari sekolah tadi yang dilakukan dengan pemerintah Dan pemerintah oke Oke begitu Dan kemudian setelah itu Memangkan ada sebutuhan pengetahuan dan pemerintah hatinya Untuk melakukan transparansi Apakah ada satu Metode yang sudah dimiliki oleh pemerintah Dan ketika itu tidak ada Tidak ada Sebelum itu Maka kemudian kami mencoba Mengisi itu Dan melakukan eksplorasi Atau sebutuhan si pengetahuan Yang ada di Deso dan di antara Bicara-bicara Dari sekolah universitas Juga akan melakukan peribatan Dari pemerintah Atau dilakukan di serisi program Untuk melakukan sesuai Antara pemerintah yang disediakan Dengan yang ditutupkan komunitas Dan Berikutnya kita akan melakukan Pembangunan kesepakatan Kita akan melakukan pemerintah Dengan apa? Dengan diskusikan Dengan apa? Dengan Dan disini adalah Sebenarnya adalah Metode-metode Untuk mencapai Suatu tujuan tersebut Sudah ada Sudah siap Dindiskusikan Dan sekarang bagaimana Memang memfitkan itu Menterasasikan itu Dalam Dalam Dijakan Dan juga Adalah Terakhir adalah Kesensi pada pemerintah daerah Dengan menggunakan Pengetahuan yang dibaca Sudah diserang-terakhir Dan ini adalah Yang terakhir adalah Ini adalah Sopo yang paling kami tunggu Dan saya bersama Satu dari selesai ini Terima kasih Bagaimana Mereka Atau Sedapkan ini Belum menjadi Mainstream Untuk kuat Lebih Banyak Monitoring Dari kolasi Secara tradisional Bahkan Pengalaman saya Lebih parah Dari itu Cuma Input Monitoring saja Kemudian yang disampaikan Dari Mas Yilham ini Terkait dengan Bagaimana Patiro Berupaya Membangun Knowledge Atau Evident Advocacy Policy Advocacy Silahkan Ini Milanya Diskusi kita Jadi sangat menarik Sangat puas Dari Milanya Metodologi Bagaimana Melakukan Studi Dampak Sampai Ke milah Yang lebih Kini Yang Lebih Menantang Bagaimana Mempengaruhi Agar Pemerintah Menggunakan Studi Dampak Silahkan Saya undang Beberapa Pertanyaan Beberapa Pikiran-pikiran Kritis Sebelum Kita Leluh Satu jam Untuk Kita Luas Berdiskusi Silahkan Dari Siapa Yang Mengacung Satu Pak Ormala Saganda Oke Bahasa Saganda Kemudian Mapa Apaku Luta Saya Sebetulnya Kepengen Dari Ibu 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 Sini Dari Sana Kemudian Mas Rizal Mas Ya mungkin Satu Petaran Dulu Nantinya Dilahir Dalam Berikutnya Silahkan Mulai Dibat Pak Terima kasih Mas Saya Komar Rejaya Dari Sini Berkota 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 Sini Rui Mas Saya Belajar Pertanyaan Dari Bapak Jokro Dan Mas Saya Memang Pernah Teribat Dari Bapak Bajakan Dibu Berlintah Dan Memang Sang Perasakan Saya Pakai Istilah Teman Teman Ini Keledah Jajah Gak Terang Dua Kali Ini Memang Pemerintah Waktu Buat Itu Semuanya Terang Kepantuk Dengan Berbagai Ketimbangan Jadi Proses Resend Itu Gak Ada Proses Feedback Gak Ada Dan Juga Tidak Hanya Motivasi Anggaraan Sebenarnya Ketidaktakuan Mereka Kau Duesign Suatu Program Yang Build In Dengan Monet Dan Setelah Saya Dengar Itu Memang Tidak Mudah Si Pemerintah Itu Dengan Berbagai Ketika Batasan Oleh Ketika Itu Saya Setuju Forum Ini Closing The Gap Antara Anda Itu Di Tidak Baga Ketika Baga Isu Karena Berbagai Program Pemerintah Ketika Ketika Populis Wah Apa Dimana Itu Ketika 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 Pihatan Saya masih, kalau proyek program-program yang spesifik, saya yakin teman-teman Bank Dunia memang melakukan bahkan dari primary data. Dia langsung waktu mendesain programnya itu sudah di-setup dan saya dengar ya, dengan tools-tools modelnya seperti apa. Tapi kan tidak selalu, tadi kemarin Pak Sdoko sudah menyampaikan yang tergantung modelnya itu, apa ya, scope-nya atau kalau kecil. Nah, maksud kami yang makro, misalnya dampak sebuah kebidangan peningkatan ekspor dengan satu set policy itu bisa dengan langsung ke lapangan, tetapi juga bisa digunakan dengan secondary data, walaupun dengan waktu, hanya mungkin masalahnya sejauh mana begitu kinerja ekspor misalnya muncul, kita bingung mengenai, ini betul-betul kerapolisi itu atau berbicara. Jadi ini masalah terlalu makro, menjadi sangat sulit untuk mengisolasi itu karena dampak ini. Nah, tapi contohnya misalnya teman-teman Bank Dunia, dia melakukan berbagai monek-nya itu dari secondary data dan dengan tool of analysis yang dia berusaha terpaham seberapa hari. Jadi maksud kami itu pada katakan mana primary data yang seperti dilakukan yang impact evolution yang agak spesifik dilakukan, misalnya BLT, kemiskinan, PNP, dan lain-lain-lain, dia kan monek-monek yang berkaitan. Di PNP itu terus terang, saya diskusi dengan orang Bapak Nas, paling tidak ada 52 laporan dalam satu tahun yang harus kita serahkan di pusat. Saya di bidang evaluasi dan pelaporan. Pelaporan ini yang menjadi satu lagi, jadi momok untuk saya. Jadi kita dibanding banyak laporan dan masing-masing laporan punya forma, punya aturan, walaupun isinya sama. Itu adalah kenyataannya seperti itu. Kemudian yang kedua, undang-undang tentang sistem perencanaan pemerintah nasional atau daerah. Itu dalam undang-undang 25 tahun 2024 itu, dalam perencanaan pembangunan ada 4 aspek. Paling tidak, yang pertama teknokratis. Tadi sudah disampaikan, denokratis itu sesuai dengan mungkin hasil evaluasi perencanaan sebelumnya, kemudian mungkin dari penekan yang baru. Tapi itu hanya 25% dari 3 perencanaan yang lain, pendekatannya. Yaitu pertama, yang kedua adalah top-down, kemudian bottom-up. Kemudian yang terakhir ini yang sangat menentukan adalah partisipatif masyarakat atau politis. Sehingga dalam proses perencanaan yang dalam satu tahun ini, dari proses musremba, tadi disampaikan kemudian kuah BKAS, kemudian sampai kuah dan menjadi OBBD-nya, itu proses-proses teknokratis itu banyak pelanggan apa yang dokumen teknokratis yang kita sudah siapkan dari sisi pengetahuan, dari sisi ya legal ilmiahnya, itu bakal bisa berubah di tahap-tahap akhir di proses politis tadi. Itu yang menjadi pindaharan kita di dalam-d dalam. Kemudian, fakta yang itu, fakta dua, fakta yang pertama yang saya sampaikan, keempatan tiga, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Umumnya adalah 50% dibanding 50% rata-rata. Sehingga belanja tidak langsung yang seharusnya menjadi pembangunan di daerah, itu banyak terserat 50%-nya oleh belanja pegawai. Walaupun mungkin kalau Mas Dilham sudah pasih nih dalam eksploran belanja tidak langsung, pasti di dalam belanja tidak langsungnya pun, itu banyak belanja pegawai. Itu saya akui juga. Kemudian, fakta yang keempat adalah, dalam perencanaan sesuatu yang berdasarkan kreat baru atau kebijakan yang berpengetahuan baru, misalnya atau teknologi baru, itu kadang-kadang untuk di daerah tidak populis, tidak populis, tidak populis, karena wali kota itu dikili lima tahun sekali dan dia selalu mempersiapkan untuk persiapan penduduk luar. Sehingga dia akan mengambil kebijakan-kebijakan yang populer. Sebagai contoh, untuk penanggulangan banjir, sebagai contohnya, mungkin kalau secara perdekatan ilmiah, itu bisa dilakukan dengan meng-inventarisasi pertama, misalnya kondisi laparannya, kemudian di mana, posisi tinggi, posisi rendah, sehingga akan dibuat gorong-gorong dalam skala yang lebih luas atau saluran skala yang lebih luas sehingga bisa terpusat pada satu titik. Tapi itu memakan studi yang lama dan prosesnya tidak kelihatan oleh masyarakat. Proses pembangunan pembayaran masyarakat adalah pertama, normalisasi saluran atau sungai. Itu yang kelihatan masyarakat dan itu populer dan sebetulnya dampaknya tidak tidak hal lama. Artinya, paling normalisasi sungai atau membuat turang itu dalam setahun kemudian terjadi endapan lagi atau turang itu dipol. Itu yang tidak populer. Nah, dari keempat fakta itu dalam merencanakan suatu pembangunan itu kita memang menghadapi kendalaan sehingga mungkin dari sisi LSM atau dari sisi universitas memang sebaiknya dibuat sesuatu benchmark atau sesuatu laporan yang bisa didengar oleh kandida. Nah, pertanyaan saya kira-kira ada nggak kriam desain dari pihak luar? Mungkin saya dari pihak dalam, pihak luar itu yang membuat kriam desain besar sehingga masukkan-masukan dari luar itu bisa didengar. Seperti apa? Bisa didengar oleh Pemda dan mungkin ini kita nggak bicara insentif ke evaluatornya dulu tapi paling nggak mempunyai efek terhadap Pemda kita nggak bisa bilang saya di dalam ya saya nggak bisa bilang oh kebijakannya tidak tepat itu sangat susah akan di dalam jadi makanya kenapa di Pemda pelaporan tidak begitu jalan karena pelaporan selain yang besar kemudian itu akan menghasilkan membuka air atau segala lain itu makanya harga mereka sulit mungkin itu tanya dua